Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Muda Mendunia Kita kembali lagi di podcast UMU Talks Nah Sobat Muda Mendunia Masih ingat gak sih Sebulan yang lalu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Kampus kita tercinta ini Berhasil memecahkan Sebuah rekor Yang bukan lagi rekor kelas Nasional, tapi udah mencapai Tingkat internasional Nah penasaran gak sih Gimana cerita Di balik pemecahan rekor itu Untuk itu, sudah hadir Sobat Muda Mendunia Bersama dengan saya Di hari ini Di episode kali ini Kita akan berbincang bersama dengan Seseorang yang ada Di balik pemecahan rekor itu Halo Assalamualaikum Sebagai ketua panitia di Mataf UMU 2022 Berarti ini Prosesi pemecahan rekor ini adalah bagian dari Mataf 2022 Ya betul Keren, keren, keren Gimana kabarnya kamu BTW? Alhamdulillah Baik, banyak baik juga kan Alhamdulillah Gimana kuliahnya Ya lancar lah pasti Oke Nah Gimana Mataf kemarin Mungkin karena ini bagian dari Mataf Kita bicara tentang Matafnya dulu ya Gimana Mataf kemarin Boleh dong cerita Mataf kemarin Seru sih Asik gitu ya Mengenang Sangat amat mengenang Asik Menyenangkan gitu Jadi Nano-nano lah rasanya Ada berapa sih pesertanya? Mataf kemarin Total Maba Yang tercatat di admisi Itu 5.555 Angka cantik Katanya Semoga Cantik juga ya Selama kuliah Prosesnya Terus Gimana kalian Menghandle 5.555 Mahasiswa itu? Untuk Menghandle 5.555 Mahasiswa itu Gak mungkin Kita hanya dari Panitia Mataf Unif saja Tentunya kita dibantu Oleh Panitia Mataf Mataf Fakultas Berserta dengan Pemandunya Seperti itu Jadi ya kita Tetap Ada Kerjasama dengan Panitia Mataf Fakultas Untuk Mengendalikan 5.000 Mahasiswa itu Seru banget ya Kayaknya Mataf tahun ini Karena Offline Ya offline pertama kali Kalau tahun lalu kan Online Online Walaupun tahun lalu Juga Keren sih Karena kita berhasil Memecahkan rekor Muri Dan tahun ini Alhamdulillah Lebih keren lagi Nah kita Ngomongin Soal rekor itu Rekor apa sih Yang berhasil Dipecahkan oleh UM-nya khususnya oleh Para Panitia Mataf ini Untuk Tahun ini Kita memacahkan Rekor Memainkan Wayang terbanyak Dengan dalang terbanyak Oleh Lembaganya Yaitu Record Holder Republic Itu dari mana? Itu dari Amerika langsung Keren-keren Berarti Kemarin Dapatnya dalam bentuk Piagam Kemarin macam-macam Ada sertifikat Kemudian ini Saya juga dapet pin Kemudian ada lagi Kayak kalung Oh Medali Medali Keren-keren Nah setelah itu Benefitnya apa sih Untuk Mungkin untuk UM-nya deh Ya mungkin Bisa bangga lah Universitas Komodian Yogyakarta Itu pasti sih Saya yang udah alumni aja Bangga Ya Sejaknya kita bisa Mampu untuk Apa ya Mengaktualisasi Dari kata muda mendunia Itu sendiri Betul Nah terus Kalau tadi kan Memainkan wayang ya Iya mbak Kenapa harus Memainkan wayang? Cerita gitu ya mbak Ya saya Cerita boleh Ceritakan sebanyak-banyaknya Sebenernya kemarin Banyak sih mbak opsi Dari teman-teman panitia Mengajukan opsi Kita juga Ya ngobrol-ngobrol Baiknya gimana Kita juga cari mundurotnya Banyaknya Atau Baiknya seperti apa Kalau dari saya sendiri Jujur itu Memainkan wayang Itu memang Bener-bener ide Murni dari saya Karena Saya ikut Salah satu UKM Di UMY Dan di UKM itu Saya lihat Abang saya Itu dia Memainkan wayang Di puncak tertinggi Di dunia Itu di Kilimanjaro Di Gunung Tanzania Di Kilimanjaro Di Afrika sana Terus saya berpikir nih Kayaknya seru juga nih Kita memainkan wayang terbanyak Di dunia Apalagi dengan Jumlah mahasiswa Yang 5 ribu gitu Kemudian saya ngeriset Ngeriset Coba searching Memainkan wayang terbanyak ini Udah ada berapa sih gitu Kemarin saya sempat Nemu Di Google itu Ada 2 ribu mbak Itu dari TK Kalau nggak SD mana Memainkan wayang Sebanyak 2 ribu Itu di mana Di daerah mana mbak Sekitar 2 ribuan Kemudian saya pikir Kalau misal Mahasiswa baru Tahun 2022 ini Tembus 5 ribu Mungkin kita bisa Mencetak rekor Awalnya kita mungkin Mikirnya Ya muri gitu kan Karena kemarin kita juga Punya channel di muri Mungkin lebih mudah Tapi kan kita kurang tertantang Kita mencoba hal baru Saya coba mengajukan Ke teman-teman Coba kalau misal kita Rekor dunia gimana nih Kayaknya lebih tertantang gitu kan Akhirnya teman-teman Humas mencoba Cari informasi Terkait rekor dunia Akhirnya nemu Lembaga yang namanya RHR Record holder republic Gitu Kalau teman-teman Mungkin tahu Namanya Guinness World Record Kenapa kita nggak ngambil itu Karena Kalau Dari Humasnya Dia bilang Itu hanya ada di Amerika Jadi dia nggak punya cabang Jadi kalau misal kita Mau mengundang dari lembaga itu Otomatis Akomodasinya Baik banget Iya betul Pesawatnya Hotelnya harus Standar sekian Macem-macem Belum nanti kalau mereka Bawa kru gitu Nah kalau yang ini kemarin RHR itu Ada cabangnya Mbak Regional Misal kayak Asia Eropa Dan lain sebagainya Kebetulan Di RHR ini Yang Kita panggil kemarin Kebetulan Presidennya Dari Indonesia Yang Asia ini Namanya Mrs. Lia Mas Mutiasari Seperti itu Nah kembali yang tadi Mbak ya Setelah Saya coba Cerita-cerita sama teman-teman Kemarin Sempat kita mau Membati Terpanjang di dunia Mbak Rencananya itu Rencananya awalnya itu Mbak Itu udah bener-bener Kita udah Sosialisasi tuh Mbak Udah sosialisasi Ke Ketua-ketua mata fakultas Ada Ketua acaranya juga Dan itu saya juga Udah sempat mengajukan Dua opsi itu Yang paling kuat Yaitu Memainkan wayang terbanyak Dengan dalang terbanyak Kemudian Membati terpanjang di dunia Mbak Itu sempat Udah saya ajukan Yang dirapat koordinasi Dengan Bapak Rektor Bapak Wakil Rektor Satu Prof. Kamta Ya macem-macem gitu Kemudian akhirnya Dari Pak Wakil Rektor itu Lebih sepakat Memainkan wayang gitu Karena Kalau yang membati sendiri Ribet banget Mbak itu Betul Kemarin kita rencana Aku juga udah 10 kilo Mbak Kebayang itu Rutenya dari Nah Nah Blocking jalannya Gimana Kemarin malah kita Mikir juga Hampir 10 kilo Mbak Kalau saya buka map Ya Mbak 10 kilo itu Dari UMI sampai Kota Gedenghiwangan sana Habis dong Kita udah mikir tuh Mbak Wah ini kayaknya kita perlu polisi Ngeblok jalan Berapa jam Masyarakat juga bisa jadi tergantung Nah itu juga Mbak Terus kemarin Setelah Kita mikir itu Akhirnya Ah kayaknya kita muter UMI aja Setelah kita lihat UMI itu Kaling Ketika kita muter Berapa kilo aja Setelah diukur gitu kan Rencananya kita muter UMI gitu Tapi kan wah kayaknya ribet banget Udah kemarin udah Sosialisasi Udah suruh bawa Canting Udah mau ngomong ke Bapak Rektor juga Tutorial pembuatan canting Kemudian Harus bawa kompor perhafila Bawa cawan Dan lain sebagainya Gitu Akhirnya Langsung sama Bapak Prof Kamta Itu langsung Ditetapkan Kita ambil yang Main wayang terbanyak Akhirnya saya Ngomong ke teman-teman Akhirnya Prof Kamta Menyepakati itu Akhirnya kita mulai Coba menggali lagi Menggali lagi Konsepnya seperti apa Nanti baginya seperti apa Kemarin rencana Pengennya sih Biar lebih keren Pake wayang kulit gitu Mbak ya Tapi setelah kita cari tau Wow harganya ya lumayan Itu kalau semisal Didanai dari kampus Waduh Bonjerut Mbak itu Mbak Itu Satu wayang kulit itu Ratusan ribu Mbak itu Bahkan ada jutaan Nah Terus jadinya gimana? Akhirnya kemarin Kita itu Dari konsep wayang dulu ya Mbak Itu kita Karena Sempet denger gitu kan Wayang itu Dari Jawa ya Mbak ya Wayang dari Jawa Ya mungkin Jogja juga Ada yang kayak berkomentar Ah Javasentris nih Waduh Terus akhirnya kita coba Berpikir lagi Berpikir lagi Oh akhirnya kita bisa Coba mencetuskan Bahwasannya Wayang ini Yang kita buat Gambarnya itu ya Mbak Gambarnya itu Pakaian-pakaian Adat yang ada di Indonesia Jadi wayang ini Berarti Di lima ribu wayang itu Beda-beda Nah iya Mbak Ada yang dari Papua Kalimantan Bali Jawa Sumatra Sulawesi Dan lain sebagainya Mbak Jadi kita Konsepnya Nusantara gitu Mbak Jadi bener-bener Satu Indonesia Kita satukan Dalam bentuk wayang Iya Karena kan UMnya juga Nggak cuma dari Jawa Nanya dari Jawa aja Kamu dari mana? Saya asli Jogja Mbak Waduh Asli Jogja Kemudian kemarin tuh Kita bingung juga Waduh Kalau wayang kulit Mahal juga Kita kan Pembuatannya juga Prosesnya lama Akhirnya kemarin Kita menyepakati Yang dibuatkan Wayang kulit Hanya Wayang-wayang inti Wayang inti Yang gimana Wayang yang dimainkan Oleh dalang utama Jadi Kemarin Kita membuat Wayang Namanya Abiseva Itu dari kulit Kemudian ada dari Wayang-wayang Yang dari Adat-adat yang lain itu Itu dari wayang kulit Dan itu dimainkan oleh Dalang utama Nah Kalau untuk Maba Mahal suara baru Kita Membuat tutorial Mbak Jadi Di dalam video itu Kita membuat tutorial Pembuatan wayang Itu pakai kardus Kemudian depannya ada Kayak kertas Mbak Jadi kertas dirapisin kardus Nah nanti Dikasih Sedotan Mbak Jadi Bisa gerak-gerak Di Iwa Nah Kreatif-kreatif Minimalis harga Memang di kantong Terus tadi Itu kamu sempat Nyinggung Wayang Abiseva Itu kan juga Kalian ternyata Memanggil Sobat muda mendunia Masih sobaru Abiseva muda Nah itu apa sih Filosofinya Artinya deh Filosofinya Mbak ya Karena Logo Di tahun ini Kita ambilnya Singa Mbak Singa gitu Itu dong Singa gitu Sebenarnya saya kemarin Sempet Ya ngobrol sama Ke orang acara Teman-teman PH Ke orang yang lain Karena kan kita melihat Dari tahun-tahun sebelumnya nih Misalnya kayak Misalnya Mbak Kayak di tahun 2019 kan Logonya lebah gitu Kemudian di tahun 2020 Lumba-lumba Lebah kan hewan Apa namanya Serangga gitu kan Kemudian lumba-lumba Hewan air 2021 itu Penix Burung ya Burung Penix itu Itu Hewan terbang Kita kan belum ada Hewan darat Kayak mau Buaya ini mikirnya Kemarin Waduh Cetak-cetak Katir buaya Malahan Akhirnya kita kemarin Mikir Hewan rimba Dari hutan Teman-teman kemarin Macem-macem Mengajukan ada Gajah Terus ada yang Harimau Kuat gitu kan Harimau Jawa Harimau Sumatera Karena Hewannya hampir punah kan Mbak Harimau Badak Badak juga Badak berjula satu Macem-macem lah Mbak Akhirnya kemarin Saya coba Berpikir Kayaknya cocok nih Singa Kenapa kok singa Si singa ini Dia Hewan Si paling Bukan si paling Bukan si paling Misalnya nih Mbak Hewan si paling tinggi Ada apa Mbak Jerapah Iya kan Terus hewan si paling Besar Ada gajah Hewan si paling cepat Ada cita Si singa ini kan Bukan sesosok si paling Gitu kan Dia Bukan si paling Tapi dia mampu Dinobatkan sebagai Raja Jadi dia bisa diakui Karena Ya dia mampu Bukan karena si paling Bukan si paling tadi Bukan si paling Cerdik ya Kancil Kancil dong Jadi Kita Nambilnya singa Karena ingin kita Mencetak Sosok Maha sebab Baru yang Bisa menjadi Pemimpin-pemimpin Bangsa di Kemudian hari Gitu Amin Dia kan juga Pemberani Juga gitu Mbak Nah Akhirnya Kenapa sih muncul Si abis eva ini Karena kita melihat Sifat singa ini Pemberani Pemberani Pintar Mampu memimpin juga Kita cari bahasa Itu kemarin kita carinya Bahasa Sansekerta ya Mbak Kita cari bahasa Sansekerta Abis eva ini artinya Pemberani Jadi arti kata Abis eva itu Pemberani Coba cari di Kamus Sansekerta Itu Abis eva artinya Pemberani Nah Akhirnya Kita Buat wayang Dengan sosok Yang itu tadi Pemberani Kalau di dalam Pemayangan ini Ceritanya Ada Tau Itu Mbak Wayang Nakula Nakula Ya pokoknya ada Sesok wayang Dia memiliki sifat Ada sifat Kepribadian Baik dan buruk Nah Sifatnya ini Abis eva itu Di dalam wayang itu Abis eva sebagai sifatnya Jadi Si Wayang ini Dia Melawan Kepribadiannya sendiri Melawan Kepribadiannya sendiri Si abis eva ini Akhirnya Mampu Mengalahkan Hawa nafsu Dan lain sebagainya Egoisme Seperti itu Mbak Kurang lebih Itulah juga harapan kalian Untuk Nah Masjid warna Tahun 2022 Jadi kita Enggak Asal sembarangan singa Keren itu Enggak Jadi kita Emang ada Filosofinya Ternyata juga Prosesnya panjang Prosesnya panjang Berapa bulan Kalau boleh tau Kalian persiapan Mataf Sampai akhirnya Selesai Kemarin itu Saya Ditunjuk Saya kan daftar Mulai dari Pendaftaran Itu Saya yang daftar Kemarin itu Akhirnya Saya diterima Awal Juni Juni Tahun ini Awal Juni Tahun ini Saya jadi Ketua Sudah Di Apa ya Ditunjuk oleh SC SC itu Steering Komite saya Itu ada DBMU Sama IMM Korko Sama DBMU Kalau gak salah Nah itu Setelah saya jadi Kemudian saya Bentuk Internal dulu Mbak Pengurus inti Kayak sekitaris Bendara Kemudian Saya pokoknya kan Orangnya Satset ya Mbak Saya kerja cepat Dua minggu struktural Jadi Itu udah Bentuk Koor-koor Udah Bentuk Anggota Yang totalnya Ada Sekitar 120 Pangitia Lumayan Macem-macem lah Mbak Terus tadi Dalang intinya itu Dari mana Dari kalian Atau ada Ngundang Ahlinya Kita Ngundang Ngundang Dia Kebetulan Dalang Dan dia Jadi dosen Juga diisi Oh Ki Udrika Namanya Luar biasa Dan dia kebetulan juga Salah satu Panitia kita Itu punya Pak Dea Pak Dea dalangnya Itu kebetulan Jadi kita Sisa lebih mudah Alhamdulillah Alhamdulillah Oke 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 Keren banget ya Luar biasa Dengan proses panjang Akhirnya kalian Berhasil Alhamdulillah Berhasil Gimana perasaannya Sebagai ketua Ya Seneng banget Mbak Terharu gak Ya terharu Sempat ketar-ketir juga Mbak Kemarin Karena katanya info-info Mahasiswanya 5000 sekian Tapi Dari pihak World Record Kita kan mengajukan 5500 gitu Sedangkan mahasiswa kemarin 5400 sekian Itu kan Aduh Kita panik kan itu Mbak Ini kurang ini Kurang ini Gimana gitu Akhirnya kita Sempat mau Antisipasi Panitia nanti join gitu kan Terus kita akhirnya Tanya ke Pihak World Recordnya itu Boleh katanya Oh Alhamdulillah boleh Akhirnya kemarin Tercatat 5781 Kurang lebih sepik Itu di Sportorium Sportorium Universitas Komodian Siksa Tanggal 12 September Kemarin Eh bukan Mbak Tanggal 4 4 September Main wayangnya Main wayangnya tanggal 4 September Itu kemarin padat banget Mbak 4 September kita main wayang 5 6 Itu kita koreografi Koreografi Itu bener-bener runtun banget Mbak 4 September 5 6 koreografi 12 Mataf Unif Kemudian ada fakultas Prodi dan OCD Seperti itu Oh iya koreografi juga kalian Keren sih aku sempat liat di Youtube Ya itu prosesnya panjang banget Saya masih inget itu Mbak Tanggal 5 Cerita-cerita Tanggal 5 itu kan Tanggal 5 Itu kemarin sempat Ada Kendala juga Kemudian di 5 malam Saya sama teman-teman Ke lapangan Kita pelotingan Mbak Pelotingan Jam Berapa jam 10an malam itu Mbak Kita peloting Kita bagiin Kertas Asturo Yang di Anikardus Biar lebih tebal Kita bagi di Sesuai kotak-kotaknya masing-masing Itu Jam 1 Itu hujan Mbak Bayangin Itu tengah lapangan Kita udah Basah dong ya lapangan Iya itu 5 ribu 5 ribu kertas lebih itu Mbak Bayangin satu warna 5 ribu Itu udah berapa warna sendiri Mbak Kita seluruh panitia Membagiin Itu hujan derasi itu Mbak Kemudian kita minggirin Seluruh kertasnya Di pinggir lapangan Ditutupi Terpalsadanya itu Mbak Apa namanya Kayak banner Banner bekas world record Kemarin seadanya Kemudian saya kemarin Lapor ke Prof. Kamta Ngomong ini hujan Seperti ini Gini-gini Mohon maaf Pak Misal besok kurang maksimal Karena kita Kemarin saya langsung mengundang Bapak Rektor untuk hadir Gitu Bapak Rektor hadir Pak Prof. Hadir Dekan-dekan pun juga kita undang Agar menyaksikan koreografi itu Akhirnya Pagi itu Jam Eh jam Tanggal Enam Itu Alhamdulillah pagi yang cerah Itu Mbak Saya masih ingat Pagi yang cerah Pagi ku cerah Udah seneng itu Mbak Alhamdulillah 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 banget Kita mulai Ada Bapak Rektor Sambutan Menyemangati Teman-teman Mabah Saya masih ingat Mbak itu Selesai koreografi Tampak Mbak jam berapa 8.30 udah clear Pagi Pagi Udah bersih Udah bener-bener Bukan bener-bener bersih Udah selesai nge-tagnya Jadi Kita nge-tag video Selesai 8.30 udah bener-bener selesai nge-tag Dan kayaknya itu udah Udah sama Loading out Teman-teman Keluar lapangan Keluar lapangan Keren Kita tinggal bersih-bersih lapangan sih Iya dong Keren sih Sebut mudah-mudah Kalau penasaran hasilnya Boleh dilihat di Youtube Youtube Keren sih Mantep sih Ya apresiasi buat teman-teman Koreografi itu Mbak Itu Sampai malam Mbak Itu Tali rafia itu Mbak Diukur dari ujung lapangan Sampai lapangan Itu ngukur-ngukur Mbak Keren sih teman-teman koreo Kita ngomongin apresiasi Tadi kamu nyinggung apresiasi Aku jadi ingat Dengan proses panjang Yang sudah kalian lakukan Mulai dari Mencari ide Sampai akhirnya Semua tereksekusi Ada gak apresiasi dari kampus? Ada dong Apesiasi kayak gimana dulu Mbak Contohnya Mencapan selamat gitu Ya Ya mungkin ada gitu Selamat pada panitia Dari Teman-teman BHP Teman-teman BAA Karena saya sering bersinggungan dengan Biro admisi Biro administrasi akademik Biro humas protokol Dengan kohjen Mas Amir juga Wah Mas Amir hebat itu Malam-malam Mbak itu Jam 12 malam Itu ngelatih MC Mbak Di war mindo Di luar jam kerja itu masih mau ngelatih MC Ya seperti itulah Mbak Tapi kalau apresiasi Ya ada sih Bapak Rektor juga Pak Sukamta Ke saya Bersama teman-teman Panitia gitu Kita cuma nunggu Pemboboran panitia sih Mbak Belum nih Coming soon Coming soon Atau mau lanjut sampai tahun depan? Enggak sih Mbak Saya mau lulus Mbak Tapi keren sih Kalian patut mendapat apresiasi Kayaknya dari netizen juga banyak ya? Ya Lumayan Mbak Kalau menurut saya Panitia tahun ini tetap The best banget sih Mbak Kenapa saya bilang paling the best Dari panitia sebelumnya Saya berani adu karena Kita ini Teman-teman yang jadi panitia Itu mayoritas angkatan 20 Mbak Angkatan COVID 21 yang gak pernah mataf offline Dan disini saya kayak ngebimbing banget Saya anak 19 Dan beberapa teman-teman 19 Kayak ngasih tau Oh dulu 19 itu seperti ini loh matafnya Kalau mereka dulu kan depan laptop ya Iya depan laptop Ada yang Screenshot tuh Mbak Tidur gitu Mbak Nge-freeh terus tidur Macem-macem Kemarin saya lihat juga Ada yang pakai celana pendek Macem-macem Mbak Saya kemarin juga panitia mata fakultas Macem-macem Macem-macem Jadi Wah keren banget dengan teman-teman Yang gak ada gambaran tuh Mbak Gak ada gambaran sama sekali Mataf offline tuh seperti apa Akhirnya bisa seperti ini Wah hebat keren teman-teman Semangatnya tuh Luar biasa Singa pokoknya Kalau aku Waduh Lagi Kalau aku apresiasi ide kalian sih Luar biasa tahun ini Beda banget dengan tahun lain Bukan Bukan cuman karena ini pertama kali offline Cuman Maksudnya Ide-ide konsep-konsepnya tuh luar biasa Nah terus Setelah Selesai semua Setelah tereksekusi semua Apa rencana kalian Sebagai manitia Ya ini saya sebenarnya nunggu Undangan dari pimpinan Pembubaran sih Mbak Sebenarnya kita Emang ada kendalaan di LPJ Ada yang belum selesai Semoga itu Cepat Insya Allah Beberapa hari ini Kita kumpul LPJ Terus apalagi ya Apa yang Apa yang apa ya Kenapa sih harus ada pemecahan rekor Kalau kenapa sih itu kayak Sebenarnya saya pribadi ya Pak Jujur ya Ya gengisi doang Masa sekarang gak ada gitu kan Betul Ya kali kemarin udah Keren gitu kan Kemarin tuh Pemakaian pakaian ada terbanyak Dan bahasa terbanyak Itu online loh Online Wah itu bisa jadi Saya denger temen-temen panik yang ngeditnya Udah kayak capek banget gitu Saya lihat wah keren banget Akhirnya Saya usahain Offline tahun ini gitu Offline Ya kali muri Indonesia gitu Saya coba yang world record gitu Mbak Akhirnya dapet Seneng banget Mbak Kelihatan kok dari muka kamu Bahagia banget bahas ini Bahagia selesai sih Mbak Oke terakhir deh Katanya tadi kamu Masih mau lanjut ya tahun depan Lanjut apa nih Mbak Harapan kamu untuk mungkin Adik-adik yang akan melanjutkan Apa ya Bisa dibilang perjuangan kalian Mengurusin mata tahun depan Apa sih harapannya Ini saya mulai dari ketua dulu Mbak ya Karena saya juga disini sebagai ketua Kalau saya yang penting Siap mental sih Siap mental Teman-teman Teman-teman Misal besok ada Kayak daftar panitia Jadi ketua terutama Teman-teman harus tahu Diri nih Kira-kira teman-teman tuh Masuk kategori Orang yang hatinya kecil gak sih Dikatain dikit Baper Terus kayak Overthinking Itu kan Mempengaruhi kinerja teman-teman Panitia yang lain Kalau saya kan Orang yang cuek Bodok amat Sudah sering dimaki-maki Santai Jadi kan Gak peduli lah Yang penting saya Sudah ada tujuan Saya berusaha mencapainya Bagaimana itu caranya Buat ketua Kalau saran saya Besok Yang penting Ada Teman Anda yang paling deket Dimasukin ke dalam Salah satu Lingkup Koor Kalau gak BPH Karena apa Teman-teman butuh Untuk Surah Saya kan kemarin Gak mungkin Saya mendem sendiri kan Misalnya saya stres Wah ini Dari atasan minta gini Dari bawahan gak terima Waduh stres juga gitu Apalagi kita kan pusingnya Dari pimpinan Misalnya mintanya seperti ini Teman-teman fakultas Gak terima kultur kita Gini-gini Kan kita sebagai panitia unif kan Harus menyelaraskan Seperti apa Kalian yang harus menyatukan Nah itu kan Bener-bener tertekan banget Apalagi saya ketua gitu Misalnya kayak Teman-teman Panitia anggota saya Minta seperti ini Pimpinan Misalnya ngasihnya seperti ini Itu kan saya bingung juga nih Ya itulah Lika-liku menjadi ketua Mental harus dipersiapkan Pokoknya Paling penting mental sih Jangan sampai putus asa Apapun Nanti misalnya kayak Digata-katain Apalagi diputer-puter ya Misalnya ke BHP Dari BHP Ke Birohukum Misalnya ke Birohukum Kuat aja gitu loh Kita harus kuat gitu Kemana pun Ya emang gak gitu gitu Terus Kalau bisa teman-teman Saya pesen ke SC juga ya SC tahun ini terutama Kalau bisa besok Untuk pembentukan Panitia itu Jauh-jauh hari Saya merasa Tahun ini lebih cepat Dari tahun kemarin mbak Kalau tahun kemarin itu Mei mbak Awal Mei Kalau gak awal Juni Itu udah rapes Besar perdana mbak Ben Kita awal Juni baru oprek Tahun kemarin Awal Juni tuh udah rapes Jadi kayak Bener-bener Biar lebih matang juga ya Mungkin kalau gak Empat bulan Lima bulan Yang penting Ketua terpilih Bener-bener sanggup Kemudian oprek Dan oprek ini ya Saran saya Itu kalau bisa Teman-teman Yang kira-kira Sinkron tuh Nah Jadi seorang ketua juga Harus mampu Memiliki sifat Yang adaptif Dengan orang-orang baru Ketika kita Iya harus Ketika kita ketemu Dengan orang yang seperti ini Ya kita harus bisa menerima Jangan menang sendiri Dengan sifat kita Misalkan seperti itu Jadi Bener-bener penting banget nih Untuk pemilihan Koor terutama Koor-koor divisi Sekretaris bendahara Itu mempengaruhi banget Kinerja dari ketua Misal ketua nih Minta tolong Sekretaris 2 Tolong buatin surat Peminjaman Peminjaman ruangan E1 Ampiteater apa Misal gitu Sekretarisnya Oh bentar mas Algi acara Itu kan Susah juga kita Apalagi kita butuhnya cepat Kalau misalnya teman-teman yang Bener-bener terbukti nih Bahwasanya dia mampu Untuk menjadi Itu Harus kooperatif Harus kooperatif Untuk koor-koor juga Bener-bener Diselektif banget lah Soalnya kemarin yang daftar tuh Sekitar 60-an Kalau 80-an Sedangkan divisi yang Saya tawarkan tuh 10 kemarin 10 divisi yang saya tawarkan Yang daftar sekitar 60-an Itu kita PH BPH itu adanya Empat Saya Sekretaris 1-2 Sama bendala Itu mau hancarai Wah kemeklen Mbak itu Sampai mulutnya Gacor Sampai mulutnya gacor Terus ibarat Udah pertanyaan tuh Itu terus Jadi kita Akhirnya Alhamdulillah Ketemu dengan orang-orang yang tepat Saya rasa Koor-koor Mataf ini Orang-orang The best Yang ada di UMN Kemudian untuk Koor-koor juga Besok untuk Nyeleksi anggota Menurut saya Dengan penuh pertimbangan Dengan penuh pertimbangan Karena Wajar lah Saya pun merasakan Di seluruh kepanitiaan Atau mungkin organisasi Adalah yang namanya orang Gila gitu kan Ghosting gitu kan Gimana sih Mbak rasanya Di ghosting coba-coba Aduh gak tau Saya suka ghosting Oh malah suka Ghosting pelakunya Ada disini ternyata Ya gitu Mbak Yang penting Tetap semangat Orang muntir Kamu juga semangat Teman-teman Panitia Mataf Yang lain juga Semangat kuliahnya Semangat menyelesaikan Yang harus diselesaikan Semoga tadi Apa LPJ-nya cepat selesai Cepat ada pembubaran Sudah ditanyain terus ya saya Sama anggota saya Sabar Sabar Oke teman-teman Kita berikan apresiasi Setinggi-tingginya Untuk para Panitia Mataf Sudah berhasil Memberikan sebuah Catatan prestasi baru Untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Mungkin boleh tepuk tangan Dari rumah Oke Sobat Mudam Dunia Terima kasih sudah menyaksikan Episode kali ini Semoga Apa yang sudah kami Perbincangkan Bisa menjadi Sebuah Manfaat untuk Sobat Mudam Dunia Terima kasih sudah menyaksikan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di UMNya Talks Episode selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.